Intro Shalom saudaraku saat ini mari kita nikmati berketuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri buku renungan harian Bapak kita peduli selamat menikmati Judul renungan kita hari ini ialah pujian kepada Allah memiliki kekuatan yang tak terelakkan Mari kita berdoa Kami membutuhkan engkau Tuhan di pagi ini Kami rindu engkau menjama hati kami, menjama pikiran kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman yang akan kami renungkan saat ini Terima kasih Tuhan karena janji kekuatan akan jadi bagian kami Karena kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Ayat tema kita hari ini diambil dari Malayaki pasal 3 ayat 16 Firman Tuhan berkata Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya Sebuah kitab peringatan ditulus dihadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya Saudaraku Orang-orang Kristen dianugrahi kesukaan Mengumpulkan sinar terang kekal dari tahta karunia Dan memantulkan sinar ini bukan hanya pada jalannya Melainkan pada jalan orang-orang yang bergaul dengannya Dengan mengucapkan perkataan pengharapan dan dorongan Puji-pujian dan kebaikan Ia bisa berusaha membuat orang-orang di sekitarnya merasa lebih baik Mengangkat mereka Mengarahkan mereka kepada sorga dan kemuliaan Dan menuntun mereka mencari di atas segala hal-hal duniawi Hal-hal sorgawi Warisan kekal Kekayaan yang tidak akan binasa Bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan Kata Sang Rasul Dan sekali lagi aku katakan Bersuka citalah Kemana pun kita pergi Kita harus membawa suasana penuh pengharapan Kristen dan ceria Maka mereka yang berada di luar Kristus Akan melihat persona dalam agama yang kita pegang Yang tidak percaya akan melihat keteguhan iman kita Kita perlu mengetahui lebih banyak tentang kepenuhan pengharapan berkat Jika kita terus menerus Bersuka cita di dalam pengharapan itu Maka kita akan sanggup mengucapkan kata-kata dorongan Kepada mereka yang kita temui Tidak saja dalam pergaulan sehari-hari Dengan orang yang tidak percaya Dan percaya Kita harus memuliakan Allah Dengan sering berbicara kepada satu sama lain Dalam kata-kata syukur dan suka cita Sebagai umat Kristen Kita didesak untuk tidak meninggalkan perkumpulan kita sendiri Untuk penyegaran kita sendiri Dan untuk membagikan penghiburan yang kita terima Dalam pertemuan-pertemuan ini Yang diadakan dari pekan ke pekan Kita harus bicarakan tentang kebaikan Allah Dan kemurahan yang berlipat ganda Atas kuasanya untuk menyelamatkan kita dari dosa Dalam penampilan Dalam tabiat Dalam perkataan Dalam karakter Kita harus bersaksi Bahwa pelayanan Allah itu baik Dengan demikian Kita menyatakan bahwa Hukum Tuhan itu sempurna Menobatkan jiwa Doa dan pertemuan sosial kita Haruslah menjadi waktu untuk pertolongan Khusus dan dorongan Ini sebaiknya dilakukan dengan mengalami Pengalaman baru dalam perkara Allah Dan dengan tidak ragu-ragu Membicarakan tentang kasihnya Dalam perkumpulan umatnya Jika kita berbicara dan memikirkan Lebih banyak tentang Yesus Dan lebih sedikit tentang diri kita sendiri Maka kita seharusnya menerima Lebih banyak hadiratnya Jika kita tinggal di dalam dia Kita akan dipenuhi dengan kedamaian Iman dan harapan Dan akan memiliki pengalaman kemenangan Untuk diceritakan pada pertemuan Agar orang lain dapat disegarkan oleh kesaksian yang jelas dan kuat bagi Allah Pengakuan berharga Memuji kasih karunianya yang mulia Ketika didukung oleh kehidupan seperti Kristus Memiliki kekuatan tak terbantahkan Yang bekerja untuk menyelamatkan Yang bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga Pelaku-pelaku firmanmu Tolonglah kami hari ini Agar ketika kami melakukan kegiatan kami Aktivitas kami Yang ada di benak kami Ialah Kami rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di sekitar kami Sementara kami melakukan pekerjaan kami Kami juga akan melihat jiwa-jiwa Yang rindu untuk dimenangkan bagi Yesus Kami rindu bersaksi bagimu hari ini Karena kami serahkan kehidupan kami Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin